Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel DRT apa kabar teman-teman semuanya baik ya Alhamdulillah ya kali ini ada yang berbeda dari DRT ada yang baru nih teman-teman ya kalau biasanya materinya atau videonya tentang pembelajaran kali ini ada yang berbeda yang baru dari DRT yaitu tentang tips dan trik tips dan trik untuk kalian belajar pastinya ya teman-teman nah sebelum lanjut ke tips dan triknya saya mau tanya nih teman-teman gimana hasil PTS kemarin apakah sudah memuaskan atau sebaliknya kalau sudah memuaskan Alhamdulillah tapi harus tetap ditingkatkan di semester 2 ya teman-teman kalau belum berarti ada hal-hal yang harus kalian perbaiki di semester 2 nanti nih teman-teman ya ada hal-hal penting yang mungkin kalian rewatkan ketika di semester 1 kemarin gitu ya teman-teman jadi kalian harus fokus fokus lagi lebih fokus lagi konsentrasi untuk menyambut semester 2 nih teman-teman ya nah semester 1 sekarang sudah berlalu nih teman-teman ya kalau semester 1 sudah berlalu apapun hasilnya harus tetap disyukuri ya akan tetapi jika belum maksimal harus banyak lagi perubahan gitu ya agar supaya dapat hasil yang dimaksimal lagi gitu teman-teman ya nah disini saya akan berbagi tips dan trik untuk kalian belajar di semester 2 jadi jangan lewatkan video ini tetap tonton sampai selesai ya teman-teman ya tips ini sebetulnya gampang banget ya teman-teman asalkan kalian mau melakukannya ya jadi tipsnya adalah mencuri start ya mencuri start disini maksudnya adalah sekarang kan waktunya liburan kalian bisa manfaatkan liburan ini dengan mempelajari pelajaran-pelajaran di semester 2 nah berikut ini tips dan triknya akan bapak beritahu kepada kalian ya teman-teman simak terus videonya jangan sampai ada yang terlewat tips yang pertama adalah membuat rangkuman pelajaran di semester 2 ya teman-teman kalian bisa isi waktu liburan kalian dengan mulai membuka buku kalian buku paket kalian buku paket pelajaran apa saja kalau bisa semuanya ya jadi kalian buka kalian pelajari sendiri kalian pahami kalian baca bukunya kemudian kalian bisa catat poin-poin penting hal-hal penting yang dibahas dalam buku itu kalian bisa buat rangkuman ya teman-teman sehingga itu akan menemukan atau menambah pengetahuan kalian gitu ya dibanding dengan teman-teman kalian yang mungkin tidak mengisi liburan dengan belajar gitu ya jadi ketika semester 2 masuk maka kalian sudah pernah mempelajari itu gitu ya jadi kalian akan lebih unggul dibanding teman-teman kalian yang tidak mengisi liburan dengan membuat rangkuman ini teman-teman jadi percaya bahwa membuat rangkuman ini akan sangat berguna ketika kalian akan memasuki semester 2 jadi yang pertama adalah membuat rangkuman pelajaran-pelajaran di semester 2 kalian mencuri start kalian start duluan nih ya sebelum masuk semester 2 liburan kalian isi waktu buka buku pelajaran gitu ya catat, poin-poin penting dan membuat rangkuman gitu insya Allah akan sangat berguna ketika kalian masuk dan mulai semester 2 gitu ya teman-teman sekarang tips yang kedua setelah kalian membuat rangkuman membuat rangkuman materi cobalah kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket itu ya teman-teman pelajaran di semester 2 kalian coba kerjakan soal-soalnya gitu ya baik bentuk soal-soalnya pilihan ganda atau esai juga kalian kerjakan saja gitu ya teman-teman kalian juga bisa menambahkan nih selain di buku paket kalian bisa juga cari soal-soal di internet bank-bank soal di internet sangat banyak ya kalian bisa buka-buka di internet kalian cari saja soal-soal yang kalian kerjakan gitu mau soal matematika bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang terkait dengan materi yang akan kalian belajar di semester 2 ya kalian pahami soalnya seperti apa dan kalian usahakan dapat bisa menjawabnya gitu ya teman-teman kalau misalnya ada soal atau jawaban yang sulit atau belum kalian pahami mungkin bisa kalian lewati dulu gitu atau kalian mau berusaha terus sampai bisa sampai paham dan bisa mengerjakan yang itu lebih bagus ya teman-teman jadi tips yang kedua adalah mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket atau mencari soal yang ada di internet terkait dengan materi di semester 2 tips yang ketiga yaitu menonton video pembelajaran karena menonton video pembelajaran ini ya teman-teman menurut saya akan lebih cepat membantu kalian untuk paham karena biasanya video pembelajaran itu disertai dengan tulisan atau gambar gitu ya atau media lain gitu ya seperti mungkin musik dan lain sebagainya gitu ya jadi otak kalian akan lebih bisa menangkap materi yang disampaikan dalam video gitu ya dibanding dengan kalian hanya belajar sendiri gitu ya jadi menonton video pembelajaran akan membuat kalian lebih cepat paham gitu ya ada banyak aplikasi di internet yang menyediakan video pembelajaran gitu ya seperti salah satunya youtube gitu ya youtube itu ada channel The Artists juga ya teman-teman jadi kalian bisa simak video-video pembelajaran di channel ini jadi itu salah satunya selain praktis ya youtube ini mudah digunakan selain itu juga gratis gitu ya jadi youtube ini pilihan yang bagus gitu ya untuk menonton video pembelajaran gitu ya silahkan kalian cari saja video-video pembelajaran di youtube banyak gitu ya teman-teman selain itu kalian juga bisa mungkin ikut seminar online gitu ya atau mungkin ikut bimbel online juga bisa ya teman-teman ya apa saja yang berhubungan dengan video pembelajaran itu kalian bisa ikuti gitu ya kalian bisa lakukan gitu bisa menonton video di youtube video pembelajaran atau mungkin bimbel online atau ulas online gitu ya teman-teman berikutnya adalah kalian harus lebih rajin lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru ya teman-teman mungkin di semester 1 kalian mengabaikan itu ya mengabaikan tugas-tugas itu kalian tidak kerjakan itu bahkan mungkin kalian cuek gitu ya atau mungkin kalian kerjakan hanya sebagian yang lainnya tidak gitu ya mungkin itu yang menyebabkan nilai kalian menurun gitu ya atau kurang maksimal jadi di semester 2 ini ketika kalian tidak masuk usahakan kalian tidak ada tugas yang terlewat satu pun tidak ada tugas yang terlewat jadi usahakan untuk mengerjakan semua tugas dari guru ya kenapa sih harus mengerjakan tugas ya teman-teman karena tugas-tugas sekolah itu akan sangat membantu nilai rapor ya jadi nilai tugas-tugas yang kalian kerjakan itu akan masuk ke dalam rapor kalian gitu jadi itu akan meningkatkan nilai rapor kalian gitu jadi jangan sampai ada yang terlewat gitu ya satu pun bahkan ya kalau bisa kerjakan semuanya jadi tipsnya kalau kalian supaya kalian tidak mager tidak mager mengerjakan tugasnya tipsnya adalah ketika diberikan diberikan oleh guru tugasnya langsung kalian kerjakan langsung kalian kerjakan tanpa pikir panjang lagi tanpa menunda-nunda lagi karena kalian menunda-nunda itulah ya jadi kalian malas mengerjakan tugas jadi tipsnya adalah ketika kalian mendapatkan tugas langsung kerjakan gitu ya supaya kalian tidak malas untuk mengerjakan tugas-tugas jadi kalian akan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dan ketika kalian sudah rajin mengerjakan tugas-tugas ya insya Allah nilai kalian akan meningkat di rapor seperti itu ya teman-teman jadi tugas-tugas ini yang kalian kerjakan akan sangat membantu nilai kalian akan di rapor gitu ya teman-teman sekarang kita masuk ke tips yang kelima yaitu buatlah jadwal belajar kalian di rumah ya jadi kalian harus punya jadwal belajar di rumah ya teman-teman entah itu ketika liburan gitu ya hari minggu misalnya kalian harus punya jadwal belajar gitu ya jadi dengan adanya jadwal belajar ini belajar kalian akan lebih efektif dan efisien jadi kalian tidak membuang-buang waktu kalian sia-sia gitu karena kalian punya jadwal belajar ini gitu kalian boleh saja menambahkan jadwal bermain dengan teman-teman boleh ya jadi ada waktunya belajar ada waktunya bermain jadi seimbang ya teman-teman tapi kalau bisa lebih banyak belajar gitu ya karena belajar itu lebih penting gitu bermain juga penting gitu ya teman-teman tapi saya akan menomorsatukan belajar gitu ya jadi kalian bisa buat jadwal belajaran di rumah ya belajar di rumah mandiri gitu atau temani oleh kakak kalian bisa buat jadwalnya ketika waktu kalian kosong seperti hari libur misalnya gitu ya setiap hari minggu atau ke tanggal merah dan lain sebagainya itu akan membantu membantu sekali ya kalian belajar di rumah ya itu akan membantu sekali nilai-nilai kalian nanti pemahaman kalian terhadap materi itu akan meningkat gitu ya teman-teman ya itulah tadi tips dan trik persiapan kalian belajar di semester 2 kalau kalian suka video tips dan trik dari JRTips maka klik tombol like dan subscribe untuk channel ini ya teman-teman misalnya saya akan perbanyak saya akan perbanyak video-video mengenai tips dan trik untuk menemani kalian belajar gitu ya jadi nanti akan ada video pembelajaran dan juga video tips dan trik untuk kalian belajar gitu ya teman-teman jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati